Kalau bunda sendiri bikin rawon ada trik khusus atau bahan khusus gak selain yang kita tahu sekarang? Jangan lupa tetap ya di subscribe, di like, di komen dan juga di share ke teman-teman semuanya. Kalian nonton Dapur Ngebor setiap hari Sabtu jam 8.30 pagi hari hanya di MNC TV. Wes, ayo kita bikin kek balado udang petai, yuk plating Seth. Plating, ini aduk menggiurkan ya. Nah kalau plating-platingan itu jangan terlalu lama-lama di cocok-cocol gitu lah ya. Oke, oke. Indonesia ini, jadi kita harus plating itu bener-bener langsung bles. Namanya juga Seth ya, kalau plating itu udah langsung canggih gitu. Kita bantuin Seth. Oke boleh. Bagaian petainya, kayaknya bunda suka petai banget ya. Oh iya, lumayan lah. Iya sih memang, orang tua saya pun suka petai sebenernya. Nah kenapa anaknya nggak suka petai? Tapi kali ini harus ngicipin loh. Kan masaknya udah. Enggak bisa lah. Please. Enggak dong. Aduh. Jadi dah ulang tahun ini. Pakai balado. Ini kita bengkokin sedikit biar cantik kan. Biar udah melengkong. Biar agak bunga. Nah buat ibu-ibu udah nggak penasaran lagi kan gimana caranya udang balado jadi cake. Jadi ibu-ibu cetak dulu nasinya, kemudian bikin potongan tipis jadi klop. Satu paket nasi sama baladonya udah. Tinggal sikat. Oke, kita tancapin disini. Kasih deh. Oho. Ini kita angkat ya. Yesep. Aduh, menarik sekali. Ini keren banget. Ini inspirasi banget buat ibu-ibu di rumah. Kalau ngasih kado bukan hanya cake, tapi bikin kayak begini juga pasti kemakan. Bener-bener. Ini dia. Cake. Balado. Udang pete. Buatan Bundainu. Chef Teddy. Ala dapur-ngepur masa aneh sep. Uwena re. Ayo sep, di encep-encep sep, tanggung jawab. Udangnya, udangnya aku bisa icip. Tuh, jangan lupa aja ini apa namanya petenya. Oh, aku lupa. Aku ingin lupa petenya. Ibu ingin mencicipin. Ibu ingin mencicipin. Ayo, oke. Banyak petenya ini. Satu. Nah, selamat mencicipin ibu-ibu. Oke. Nah, biar ibu-ibu pemirsa di rumah yakin. Kalau makanan kita nih buatan inul sama sep. Iya, nggak cuma cantik. Ya kan? Nah, ini buat ibu. Monggo diincipin. Selamat mencoba ibu. Makasih bunda. Cake, balado, udang pete. Oke, yeay. Aromanya gimana ibu? Enak. Yuk, kita makan bersama yuk. Ini baru nasinya doang sep. Oh ya? Tetapnya minta ampun. Gimana kalau sama udangnya, sama petenya disatuin. Cobain, yeay. Makanya harus dicobain. Seb, nanti di rumah aku langsung mau bikin ini sep. Siap. Jangan lupa, abis dimasak ulang. Difoto, dipostin, di tag. Gak perlu ngebor ya. Ayo. Saya bisa makan peten ya. Satu, satu aja, satu aja. Oke. Satu, satu ya. Satu. Ini demi bunda Imnul nih. Satu. Waduh, waduh. Biar. Oke. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ini rasanya. Gimana rasanya? Enak. Hmm. Hmm. Gimana? Wenare. Sem, sem. Akhirnya makan peti. Keren ya. Hmm. Asik-asik makan nih. Ya iyalah. Atap banget nih. Gimana Chef? Wenare. Wenare. Aku bawa bahan untuk menu kedua juga nih. Ini selanjutnya nih ya. Bunda dan kita semuanya bersama dua chef yang ganteng-ganteng ini mau masak rawon balungan. Hmm. Sebenernya rawon ini sudah pernah tayang, sudah pernah dimasak di program Dapur Ngebor. Tetapi, menurut komentar ibu-ibu pemirsa di Dapur Ngebor, itu mintanya rawon paling banyak itu dicontohin lagi. Bunda kan jualan rawon, jadi kayaknya seru deh kalau misalnya Bunda masak rawon lagi. Rawon lagi. Bunda Inil, masak rawon lagi ya. Masak rawon lagi ya. Nah, spesial ulang tahun Dapur Ngebor atas permintaan pemirsa setia Dapur Ngebor. Kita semua mau re-cook masakan rawon. Tapi Bunda punya bahan-bahan spesial. Ya udah ayo ayo ibu-ibu semuanya, masak bareng rawon balungan ya Chef. Balungan, rawon balungan. Wow, ini dia rawon balungan. Bahannya, serai, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, ketumbar, keluok, lengkuas, kemiri dan juga kunyit, tulang muda sapi, tetelan sapi. Memang, ini keluok ini juga memang harus kita cari yang dia agak koplak-koplak gini ya. Oh gitu. Dan warnanya harus hitam. Oke, sekarang Bunda sama 2 cowok jagoan, masak silahkan Chef. Yo, kita akan masak rawon balungan. Disini udah ada bumbu-bumbunya, seperti biasa. Seperti biasa. Aku pake anggul. Yoi dong, ulangannya Bunda Inul itu beda hasilnya. Oke. Kita perlu bumbu putih ya. Yes, bumbu putih. Nah, Indonesia itu punya 3 macam bumbu. Ada bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning. Intinya bumbu putih. Kalau bumbu merah, bumbu putih tambah cabai. Kalau bumbu kuning, bumbu putih tambah? Kunyit. Kunyit. Oke. Yang lainnya, salam, serai, segala macam itu tergantung sama daerahnya masing-masing. Oke. Oke. Siap. Bumbu merah, bumbu putih. Ini kemiri. Jangan lupa. Kemirinya udah digongseng dulu tadi. Udah disangrai jadi wangi. Ngomongin rawon juga nih. Ibu-ibu tau nggak kalau Bunda jualan rawon juga? Tau. Tau? Wah, enak banget loh. Oke. Nah ini udi ulek, nak luwaknya juga udah kelihatan dalamnya hitam ini. Bagus nih tuh. Ini bagus kan, Sef? Tuh. Bagus. Bagus. Jadi seperti ini. Oke. Nah ini juga kita ulek nih, ibu-ibu dirumah nih. Yes. Jadi semua rata. Ini mesti dikasih garam deh, Sef. Biar nggak... Seret. Biasanya kalau saya ngulek gitu pakai garamnya garam kasar juga boleh. Iya kalau ada ya. Oh gitu. Jadi hanya untuk mempermudah menghaluskan bumbunya aja gitu. Nanti terakhir baru kita taste lagi. Oh oke. Iya. Ibu-ibu dirumah nih ketumbar. Ketumbar, ketumbar. Oke, rawon ini udah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Oh iya? Persep rawon. Jadi ini salah satu warisan legendaris. Wah legend banget lagi ini ya. Yes, legend banget. Tert. Rawon kan identik banget ya Bunda sama yang namanya warnanya itu. Warna hitam pekat. Harus. Apalagi rawonnya Jawa Timur punya nih. Ya kalau Jawa Timur itu memang identik, hitam banget, pekat gitu. Dan kental. Betul. Oke. Nah kita masukin ya bumbu halusnya. Kalau Bunda sendiri bikin rawon ada trik khusus atau bahan khusus nggak selain yang kita tahu sekarang? Aku sih namanya rawon umum ya Sef. Cuman kalau aku dari dagingnya aja. Yang harus spesial gitu. Oh biasa pakai bagian ini? Biasanya kan daging kan. Daging yang dipotong balok kota-kota gitu kan. Tapi kalau aku tulang muda sama khas dalam dan juga kisi-kisi gitu loh. Jadi yang ada setengah otot gitu. Tetelan-tetelan ya. Tetelan gitu. Itu enak banget. Dan itu memang khas yang biasa rawon aku bikin gitu. Berarti kalau misalnya kita ganti hamas engkel juga enak tuh kayaknya. Ada kurat-kuratnya kan yang dilatihnya gitu ya. Nice. Jadi bebas ya. Tergantung apa yang ada aja di kulkas. Gitu. Ini kita tambahin aromatik kali ya. Yes. Ada serai. Serai sama. Lengkuas. Sama daun jeruk. Yes. Daun jeruk juga boleh. Dan ini kalau untuk tulangan tulang muda ini sama daging ya. Kalau di presto. Itu biasa dihitung 35 menit dari prestonya mendesis. Ya. Akhirnya juga jangan dibuang juga ya. Kaldunya itu buat besnya rawon ya ntar. Nah kalau kaldunya pengen digunakan. Biasa itu si tulang muda sama dagingnya itu direbus dulu 2 menit. Jadi kan ada tuh yang ngambang di atas. Buih-buihnya itu ya. Itu biasa akhirnya nggak usah dipakai. Jadi disaring, dicuci lagi dagingnya baru di presto. Maka akan menghasilkan kaldu yang lebih jernih dan nggak terlalu amis. Oke. Waduh mantap surantap. Nih kalau yang namanya rawon itu. Perintilannya kalau di Jawa itu bukan telur aja. Apa aja tuh? Ada tempe yang udah dibumbuin. Namanya mendol. 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 Terus ditambahin lagi sebagai pelengkap utama. Empal. Ada empalnya juga. Tapi empalnya itu tipis-tipis. Dilamuri atau ditaburin dengan kelapa muda terus digoreng. Enak banget wangi. Terus ada tempe, tambahin tempe lagi uang. Itu lengkap itu. Makanan namanya rawon itu rawon lengkap. Oh itu rawon komplit. Rawon komplit. Ini udah mendidih. Iya. Udah terpisah. Oke kita bisa masukin lagi daging sama tulang mudanya. Oke. Nah. Kita disiapin juga tadi kaldunya ya. Oh kaldunya ya. Aku ya. Kaldu yang dari presto. Nah jampi-jampinya jangan lupa. Ini aku kasih jampi-jampi nih Sep. Tuh. Yes. Jampi-jampinya kaldu sapi. Tung. Udah. Siap. Terus ini ada gula, garam. Eh garamnya segini? Ya. Oke. Kalau ini namanya ilmunya kirologi. Apa tuh? Kiro-kiro kalau kurang tambah lagi. Oh kirologi. Oke. Ini ada tambahan bahasa kirologi. Jadi kira-kira nanti ditambah. Kurang tambah lagi. Betul. 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 Ini kaldu ini bisa dimasukin Sep? Boleh dimasukin. Aduh. Ini enak banget ini. Ini enak banget ini. Ini sumpah enak banget nih. Rich banget ini kaldunya. Iya. Dan juga apa namanya hitam. Pekat. Pekat hitam dan dia kental ya. Ini keliatan kentalnya. Ini sumpah aja. Ini enak Sep. Dikit aja. Sumpahin lagi dikit. Ini enak banget Sep. Jadi pasti enak ini. Wah. Dan enaknya kalau kita pakai tulang muda juga. Jadi sari dari tulang itu, itu kaldu juga. Jadi kaldunya itu double. Dari daging dapet, dari tulang dapet. Biasanya kaldu terawat balungan itu memang lebih gurih, lebih wangi. Lebih sapi. Lihat tuh. Udah hitam, pekat. Dagingnya kok yang ini lho. Tuh. Saya itu pencipta rawon. Kalau misalnya lagi syuting gitu. Pas udah jam makan siang. Itu kadang-kadang kalau kita lagi enak makan ya. Masakan kadang-kadang enak tuh. Makannya rawon. Mesannya rawon. Belum lagi kalau ada sambalnya tuh. Wih lah. Panas-panas. Panas banget ya. Ibu bunyiler. Ibu bunyiler ya bu ya. Iki aku tes dulu ya. Nah ini kan gurih nih. Oh gurih ya? Gurih. Kalau misalnya kita mau yang lebih agak spicy sedikit, kita bisa tambahin lada putih ya. Dan memberikan lada putih itu hanya saat masakan kita mendidih. Kenapa? Karena lada putih akan kasih aromanya keluar dan rasanya keluar saat kena suhu yang panas. Mas. Oke nih. Sembari nunggu rawonnya matang ya. Sayang-sayang bu semuanya. Don't go anywhere ya. Ya. Jangan kemana-mana ya. Ini bentar lagi peleteng dan ibu-ibu yang akan mencicipi. Ini bukan hoak dan kawe-kawe. Karena kita masaknya ditungguin sama dua sep ya say. Masih rasanya mak... ... ... ... Terima kasih.